Intro Dalam air yang sudah panas ya om Tambahkan sedikit air Ya ini baru sebelah boy You have one shot on stage Which you got to play And every drops for days Still the people rage Gunaut siya leh Gunaut Gunaut siya leh Gua pengen makan sebelah Sebelah ceker Ya ga saing kukain di bebek siya Dibikinin sama gua Tunggu sebentar ya Tapi jangan yang aneh-aneh lho Ya 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 Guys Cuma lagi dengan Masa-masa paling keren di dunia Guys sedang sekali ya Kita jumpa lagi tentunya dengan gua Safe terbaik ya Jadi istri gua tiba-tiba lagi Jadi tiba-tiba saja istri gua lagi ngidam Yang ngidam seblak-seblak ceker Gua sebagai orang Sebagai safe yang terbaik ya Tentunya gua akan Menjamu istri gua Gua akan menyuguhkan Satu hidangan yang Yang keren Jadi guys kali ini kita bakalan Masak-masak lagi Kita akan bikin varian menu yang belum pernah kita buat Fuck boy ya Lu suka kalo gua masak boy? Suka Iya Gua akan masak seblak ceker komodo Oh my god Oh my god Jadi guys ya Ini bukan ceker komodo Bukan kaki dari komodo Tapi ini adalah kaki dari biawak Ya satu ekor biawak yang jumbo Yang gede Eh bau eh Bau momo eh biawak eh Jadi kayak gitu guys Sebenernya seblak itu banyak Tieter kalian yang rekomendasiin Untuk gua bikin seblak ya Nah makanya sekarang kontennya bas Gua bakalan bikin seblak ceker dari kaki Cekernya kita ganti ya biasa ayam Dari kaki biawak Ya Guys Jadi biawak ini ya Ternyata di Bali ya Seperti yang gua udah jelasin Ada yang jual daging biawak Daging ular Buat dikonsumsi Sebelum itu kita akan sedikit review Unboxing Unboxing hal Abunya Jadi kalian bisa liat disini Ini ada satu ekor ya Ini kaki Ini tangannya Kukunya semua masih ada Ini dari ukuran yang sangat dewasa Ukuran besar banget Kalian bisa liat setelapak tangan guys ya Oh 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 Nih 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 Cinematic Cinematic Biotisut 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 Kayaknya kita harus kurangin barbar ya boy Apa yang gak dolar kuning ya Ya editor ya Tolong masukin sensor-sensor Gazzali ya Siap ya go Ya Dolar kuning terus ya Walaupun viewnya kenceng Tapi gak balik bodol ya Guys Ini akhirnya udah kita batangin ya Nanti kita bakalan rebus dulu Supaya semua kuman-kuman bakteri HIV-XM Iya Karena kita tahu biawak itu adalah salah satu reptile yang paling kotor boy Percaya? Percaya Gua pernah ngeliat biawak itu di perkumuhan gitu ya Dia lagi makan sotek Bener Seriusan Kotor banget biawak itu Sebelum biawaknya kita kukus atau kita rebus ya Kita harus tambahkan micin Ajinombo-pop Ya secukupnya saja guys Semuanya Kalian komen di channel Master Chef Bobon The Next Master Chef Dan kalian komen di channel Food Vlogger Indonesia Bobon Food Vlogger Terpahit Komen di channel Om Deddy Apa boy? Bobon The Next Magician Dikaprok Jadi kita biarin dulu biawak ini berendam dengan micinnya boy ya Supaya micin ada rasa umaminya meresap ke dalam pori-porinya ke daging-dagingnya Supaya enak gitu loh Guys ini tuh kita biarin lumayan lama Sekarang kita masukkan ke dalam air yang sudah panas Yang sudah menunggu ini ya Kita masukkan biawak ini dengan micinnya ini Kita masukkan micin Ah lepet di kulit Ah Oke pokok kayak gitu aja Kita rebus dulu ini Baru nanti kita bikin seblak ya Untuk bikin seblak gampang banget Tinggal kalian kreasiin Kalian mau masukin Apa aja Terserah kalian Ya Kayaknya channel ini yang masaknya paling digemari ya boy ya Guys ini udah ya Kita udah rendam Kita udah Ini kita udah rebus lumayan lama Mungkin ada sekitar 30 menit Namanya cekir itu kalau direbus itu Supaya lama Supaya nggak alot Supaya enak gitu loh ya Jadi sekarang kita akan tiriskan kaki-kakinya ini ya Kita taruhin dulu Oke sekarang kita akan bikin seblaknya guys ya Cara bikin seblaknya tentunya gampang banget Kalian lihat caranya supaya kalian bisa nerapin ini di rumah Guys sekarang kita akan bikin seblaknya Ini ada bawang putih ada bawang merah Kita masukkan secukupnya saja Ya kita masukkan telur juga disini Oke disini ada telur Lalu tomat dan beberapa cabe Kalau kalian suka cabe tentunya masukkan saja Mari sekarang kita hancurkan Kita tumis dulu ya Minyak habis goreng babi ini Oke sedikit saja Cukup Lalu kita akan masukkan yang tadi kita gepet itu guys Wow Mas juga sedikit mikin Oke sudah cukup Tambahkan sedikit air Mampus dimarin istri gua penyok Gara-gara lu goblok Tuh penyok lu Goblok lu Kameramen goblok Kameramen goblok Goblok Tuh Lu nggak bisa nahap tadi ngapain lu Tangan lu ada dua nge-trip Tangan lu ada dua Kalo lu pegang kamera satu pegang ini satu Goblok 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 Loh penyok lu Lu tau nggak berapa duit? Gue tau nggak berapa duit? Gak tau Goblok lu Pak Mali ayah Mari kita lanjut kembali Guys kali ini kita pakai keuang yang begini aja ya Goblok lu kameramen goblok Kok baru mengusah bos? Gak tau Gak tau guys jadi guys sembari nunggu ini mateng ya kita iris-iris dulu ya supaya kenapa nanti meresap rasa-rasa seblaknya gitu kita masukin ke dalam sini supaya meresap aja gitu loh ya nah tuh udah mateng sih sebenernya ini ya gak boy guys kita masukin mie ini ada mie jepang gitu ya kayak spagetti sih sebenernya seblak biasanya ada makaroni kita masukin makaroni juga dan tentunya juga kerupuk banyak banget punya istri gue lagi semua punya istri gue kita aduk-aduk ya aduk-aduk hingga mendidih setelah itu baru nanti kita akan masukkan ceker kita udah sih gitu doang udah sih gitu doang gampang gampang seblak bang gitu doang mau gimana lagi ya gak sih bingung gue ini hancur penyok itu gak merah ya gak merah supaya merah sebelah itu kan harus merah-merah gitu guys ya kita masukin saus sambal ya supaya merah ya masih kurang lalu kita masukkan bon cabe biar kenapa biar merah gitu loh ya supaya sebelah kita merah nah ini pedes ini boy enak nih boy guys kalian bisa lihat ini ya mie nya udah mateng makaroni nya kerupuknya juga ini udah membawar dengan sempurna ya enak banget enak banget wow gue akan tambah keju ya ini ada keju disini biar kenapa supaya creamy gitu ya keju ya pokoknya gitulah ya kita aduk-aduk lagi oseng-oseng lagi ya lalu kita akan masukkan anak pelinci ini itu peliharaan grace nanti grace nangis lagi sekarang kita akan masukkan ini dia apa ceker kita ya ceker kita kita masukkan wow ini baru seblak ini baru seblak boy pernah liatnya kayak gini gak boy serem ya boy ya antep nih boy oke ini kayaknya butuh waktu yang agak lama karena buat nyerapin bumbunya kuahnya itu ke dalam ceker-ceketnya gitu ya nah mungkin kita akan biarin aja menurutku kita bakalan ini rebus berapa lama boy rebus berapa lama emang rebus banget ya ya gue rasa itu cukup lah ya tapi ini udah mendidih kalian bisa lihat ini ya enak banget ini kayaknya tentunya hanya di channel ini yang menyajikan sesuatu yang gak pernah terpikirkan oleh Seve Arnold Seve Juna Renata semua Seve di dunia karena kita adalah Seve terbaik di dunia Bobon the next Master Seve ya Master Seve guys ini udah ya ini kalian bisa liat nih buahnya udah agak sedikit ya ini kental banget ya boy ya mantep jiwa ini ya ini kayak mukbang-mukbang Korea gitu tau gak sih ya cewek-cewek cantik Korea gitu aduh hai oke guys ini kalian bisa liat ini cekernya oh gue yakin ini sih enak kita akan susun dulu ya kita akan susun harus rapi dikit ngomong-ngomong ini ada rambut-rambut siapa ini ya kita susun dulu ya guys ya hmm gak lucu sih sebenernya ya kenapa ya yang jualan seblak yang ada cekernya kayak mie ayam terus apalagi yang ada ceker-cekernya soto ya nah terus bakso biasa ada ceker-cekernya juga kan kenapa kalian gak pernah ganti cekernya itu misal kaki-kaki biawak kayak gini guys ya semoga ini bisa menjadi inspiratif ya kemarin kita terakhir bikin yang bakso hidung babi ya itu inspiratif banget nah sekarang kita bikin yang seblak ceker cekernya dari biawak ya kalian bisa buat kalian bisa pelajari ya tentunya hanya disini ya setelah itu kalian bisa jual dan menjadi seorang yang tajir oke ini ada kuah-kuahnya kita akan masukin wow ini gosong juga boy panas tuh gimana ini punya istri gue juga lo mampus deh udah ininya penyok ininya hitam oke guys jadi kayaknya kayak gini aja ini kayak seblak atau mie ayam sih ini seblak atau mie ayam atau spagetti atau apa sih ya bingung gue ada aroma gosongnya karena kerupuknya ini nempel di wajannya ya tapi gak apa-apa kuahnya gak ada kuahnya hilang yaudah jadi deh pokoknya seblak ceker kita ya cinematic dulu dong cinematic goblok nih cinematic ini ada rambut aja abang cinematic dulu cinematic udah 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 ingali oke saatnya sekarang kita akan coba makan kita cari tau rasanya kayak gimana makan cuy oke sekarang kita akan makan ya makan 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 cuy wow cekernya oh aku udah gak sabar nih oke guys gue akan coba mie nya dulu ya tentunya mie ini kan ada ada kuahnya juga kita akan rasain kayak gimana dari kuahnya ini gurih banget gurihnya gurih banget ngerti gak sih dan pedes oh my god oh sekarang kita akan makan makaroni nya dulu ya makaroni ya ini kuahnya gak ada nih kuahnya gak ada gak tau pengenang ini ada makaroni nya kedengeran gak gue kentut lu gak pernah liat orang makan sambil kentut kan itu barusan kentut gue bau eh kentut gue bau iya sih bau banget ya oke sekarang kita akan coba makan daging biawaknya ya bukan daging sih sebenarnya cekernya ya ceker biawak ini ya seblaknya ya tapi gak ada kuahnya eh sayang sayang sekali ini ya bener-bener kuahnya ilang ini ya guys karena ini gak ada kuahnya sekarang kita akan tambahin kuahnya dulu ya oke udah sekarang udah ada kuah tuh udah ada kuah tuh tuh ya kan hehehehe mari makan wow ini sih mantep banget nih nih beneran serusan ini masih panas guys ya kita akan kopek-kopek gitu ya kiki kiki mochi panas banget ini dalamnya hati-hati boy nih guys ternyata daging biawak ini ya cekernya ini ya bener-bener mirip dengan ceker ayam bahkan ini lebih berdaging ya kalau ceker ayam itu kan lebih-lebih dikit dagingnya lebih banyak silikon-silikonnya gitu ya kalau ini lebih banyak dagingnya guys ya sekarang kita akan tambahin kuahnya nah kayak gini lebih enak tadi terlalu gurih sekarang udah agak balance gitu ya kesulisan ini enak banget susah amat susah amat sekarang kita beralih ke sini guys ya wow ini ada tulangnya juga tulangnya gede nih wow gede ya boy ya mantep ya boy ya iya mantep lu udah pernah makan biawak belum boy udah pernah kebanyakan orang di daerah pasti udah pernah makan biawak ya tapi kalau orang kota itu biasanya mungkin liat biawak itu takut ya mungkin bagi dia itu biawak itu ya gak boleh dimakan atau apapun itu ya kalau misalnya kalian gak boleh makan biawak ya jangan dipaksa makan ya ini dagingnya nih banyak banget susah ini enak banget gue gak bohong susah ini enak banget tapi ini lebih cenderung kayak apa ya kayak momok gitu guys kayak momok pernah cium momok deket-deket enggak dari jarak deket si kaki otak sorry di beberapa video kita gak bisa terlalu barbar ya gak bisa terlalu ekstrim karena belakang ini gak tau kenapa ya video gue sering dolar kuning dan hasil dari peninjauan youtube itu ada konten yang menjijikannya makanya kayak gini-gini gue juga takut kalau misalnya kalau gak ada iklannya berarti dolar kuningnya kalau misalnya misalnya dolar kuning gimana boy tapi murah-murah ada ya tapi enak sih daging diawak ya mahal loh guys ternyata satu kilonya gitu mungkin sekitar berapa? 30 ribu berarti murah dong 30 ribu berarti murah gue kira 300 ribu ya tuh kayak bisa lihat tekstur dagingnya banyak banget ini satu paha ya sebenarnya bisa buat kepsi juga boy ya kita buatin kepsi tau gak boy boleh biawa kepsi gitu guys sekarang kita akan makan yang sebelah sini ya wapun ini gak habis ya kita akan cobain ya wow wow kanas juga men siap deh siap 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 bom 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 oke ini dagingnya makan guys nah sama kulitnya aja sekarang aneh boy kulitnya boy masih kerak kerak gitu kayak kelupuk kelupuk alot bos kok lo gak aja istri rumah kan? oh iya ya padahal kan ini gue buatin buat dia ya iya goblok banget ya bentar bentar gue panggil istri gue ya nanti dia marah lagi bentar ya bentar bentar ini seblaknya udah jadi nih kok kayak gitu? ya ini seblak lo duduk dulu baru gue jelasin cepetan pedes aja ini gue udah buat ya gue udah buatin seberak eh seberak ya seberak seberak gue buatin seblak buat lu ya ini ceker 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 gara-gara pedes guys ya seberak ceker ya ini seblak ceker komodo diawat ini gue udah buatin buat lu spesial banget gue gak usah beli gue buatin untuk punya suami yang jago masak ya tentunya dan tentunya adalah ini seblaknya tapi bener-bener say gila eh cobain deh gak mau dikit gak mau orang pesennya seblak ceker ini kan ceker tapi kan ceker ayam bukan ceker diawat kan gue gak mau yang ini tapi gue udah makan enak loh masa sih ini gue liatnya ini gue kasih liat dulu eh eh kok kuahnya gak ketal sih cair-cair gitu kayak air gak tau udah dibersihin dulu tadi lop udah dibersihin ini udah kukus udah lama nih ya gue makan nih siap 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 daging mook daging mook siap susan ini enak banget gurih banyak micinnya makanya enak by the way gue mau jujur ke lu ini lu bengkok penyok gue apain itu ganti lu udah penyok rusak tuh dalamnya juga udah hitam-hitam gantiin gantiin lu masukin apa itu kok bisa pedas banget padahal kuahnya putih-putih gitu kan gak kayak gak pedas gitu kok bisa pedas banget tapi gak enak ya lama-lama dibakan gak enak nih gak enak ya cuma ininya doang yang enak kok ini lama-lama enak banget gitu ya serem banget sih lop iya ini ya guys ini kalau udah masuk nyangkut di tenggorokan gak bisa keluar karena dia nyakar gini ya gue coba ya lu aja mau gak mau jangan deh lop iya nanti kenapa-napa nyangkut di operasi oke guys kita makan lagi lanjut lagi ya karena ini enak banget tuh guys kalian bisa lihat putih, pucet enak banget ya kayaknya dagingnya belum mateng gak mateng ini ada lemaknya ternyata dia ada lemaknya enggak gak alot gue rasa gak alot tadi gue udah makan tuh uh lala enak 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 gosong-gosong lagi tapi enak sih menurut lu ini recommend rate gak buat ditiru di jualan gitu enggak 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 aneh enggak menurut gue sih oke aja gak masalah tampil beda dong ya enggak jadi kayaknya kayak gitu aja deh video kali ini ya lop ya ya lop ya gue suapin lo pedes seriusan enggak gue gak kuat makan pedes percaya sama aku gue gak pedes jadi kayak gitu aja deh video kita ya tentang makan seblak ya sebenarnya sekarang kalian udah liat ya seblak yang berbentuk dari ceker komodonya atau ceker diawak jangan lupa subscribe kalau instagram lo mau gak di follow gue kasih nih cukup tekan follow aja instagramnya dia buat di sini kayak gitu ya oke kayak gitu terus cuma hantunya jadi baklul lah dihabisin lah gue dulu gatau gak tau anggul gatau nih baru oke baik-baik